Intro Akibat rusaknya jalan dan rumah pribadi warga Kolam Kangkung, Kampung Yoka Distrik Heram, Kota Jayapura, yang meminta tanggung jawab PT Adikaria Tandisau sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas aktivitas berat kendaraan pengangkut semen dan cetak beton yang melintas di jalan pemukiman warga. Keluhan warga ini menjadi viral setelah diposting melalui media sosial sehingga wakil wali kota Jayapura langsung meninjau lokasi tersebut. Bahwa laporan masyarakat ada akibat aktivitas pekerjaan proyek di sini, batching plan di sini berdampak pada adanya kerusakan kepada beberapa rumah-rumah dan toko sekitar jalan dilewati oleh truk-truk perusahaan yang mengangkut mix botol. Maka ini telah kita lakukan pertemuan awal dengan pemerintah dengan petugas kita untuk mengecek ke lokasi. Tetapi setelah mereka pertemuan, perusahaan itu hari katanya menyanggupi untuk membuat jalan baru, tetapi sampai hari ini jalan belum selesai dan masih ada komplikasi masyarakat. Maka kita akan adakan pertemuan rapat kembali besok. Wakil wali kota Jayapura mengatakan pihaknya akan memanggil perusahaan tersebut dan warga yang mengalami kerusakan rumah untuk mencari solusi bersama sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. PT Adikarya Tandisau merupakan salah satu perusahaan yang mengerjakan pembangunan venue lapangan tenis di samping kantor wali kota Entrop, Jayapura Selatan. Untuk memuat material semen, pengelolahannya dilakukan dan melintasi pemukiman warga kolam kangkung Kampung Yoka, Distrik Heram. Dari Jayapura, Nesma Kuba, Owen mengabarkan. Terima kasih.